ada keinginan untuk kayaknya gue harus S3 deh harus lanjut deh ke S3 nah sayangnya waktu itu ketika mau beralih ke MA Master of Art yang ada tesisnya 10 SKS ditolak oleh sponsor karena biayanya mahal biayanya mahal akhirnya tetap saya di AMID tapi solusinya saya ngambil kuliah riset kuliah riset saya nulis penelitian waktu itu saya juga dibantu IRNA IRNA Huda yang minta disebar ke guru-guru itu bagian simulasi saya bikin tesis disebutnya kita mini tesis kalau tesis itu 10 SKS saya cuma 3 SKS jadi nulis 3 SKS 10 ribu kata lah lebih disitu dan di titik itu memang jadi pengalaman di Amerika itu yang membuka membuka apa ya membuka membuka dibayangkan dan kalau saya mau saya bisa dan disana itu saya sampai sekarang masih ingat ada profesor disana itu sangat suportif jadi jangan bayangkan dosen-dosen kita di bahasa Inggris itu jauh gitu mereka itu sangat respect ke mahasiswa bahkan waktu itu ada ada orang masiswa Turki saya sudah nulis cerita ini sebenarnya di buku yang tidak terbit-terbit sampai sekarang ada part tentang itu jadi teman saya Turki namanya Enes pinter orangnya tapi bahasa Inggrisnya gagap gagap tuh dia ngomong gak jelas ketika berpendapat lusin saya tuh alih-alih mempermalukan dia datang ke si Enes itu can you speak apa namanya can you speak louder it is not yours it is mine jadi kurang lebihnya bisa ngomong lebih kencang enggak enggak kamu Inggrisnya bagus cuman pendengaran saya yang kurang butuh lebih detail dan dia mendatangi si profesi si mahasiswa itu dan disitu teman-teman lebih cahaya jadi yang orang Cina orang Turki itu gak malu kita ngomong ya sudah karena profesornya support termasuk ada satu profesor itu yang karena saya dan teman-teman kesel mudah sekali dapat A gitu sampai kita ngomong prof bisa gak sih dikritisi gitu tulisannya oh enggak enggak saya tidak mengkritisi saya tidak mengkritisi ide yang penting gagasan kamu itu ada latar ada landasannya entah itu pengalaman atau teori itu kamu pertanggung jawaban sampai segitunya padahal kalau dilihat jawaban versi profesor sangat jauh gitu tapi dihargai pemikirannya makanya saya baru faham oh kenapa di Amerika itu disebut apa land of free ya land of free negaranya orang-orang bebas merdeka karena memang semua orang punya kesempatan yang sama dan itu benar gitu tidak ada pembedaan jadi bedakan politik Amerika dengan karakter orang Amerika itu dikasih peluang dikasih peluang makanya orang-orang saya ketemu alumni IC alumni akuntansi siapa namanya si aduh saya lupa namanya tuh yang ketemu di situ gitu saya ketemu di sana yang orang Somalia di kuliah di ekonomi oh apa sih yang Hafiz tuh lupa gue yang tinggi kamu ngapain saya katanya mau pulang saya gak mau pulang gak bisa Somalia konflik saya kalau pulang ke Somalia saya dibunuh katanya sama apa si gerombolan apalah gitu dia ke Minnesota di Minnesota kan banyak pendukung apa pendukung orang-orang Somali dalam nembulan dia udah punya mobil disini asal mau kerja hidup dan memang kulturnya begitu nah itu awal mulanya saya yakin pengalaman di Amerika itu sangat sangat membekas dan ya sudah saya yakin whatever people said ya sudah gue mau SG gue SG dan akhirnya memutuskan kalau memilih Australia sebenarnya sudah beberapa kali saya sampaikan lebih ke alasan apa ya lebih ke alasan personal lah sebenarnya kalau Amrik ada keberatan dari pihak orang tua karena terlalu jauh dan biayanya mahal biaya kesehatannya Amerika itu di Minnesota per 4 bulan itu asuransi per orangnya 2000 2000 dolar jadi kalau bawa keluarga itu kalau kepala bawa keluarga 3 orang itu bisa 5000 satu semester buat asuransi kesehatan doang dan peluang kerja tidak ada di Amerika makanya teman-teman yang mau ke Amerika S2 maupun S3 pilih pilih-pilih negara bagian kalau uangnya tipis ya jangan coba-cobalah bawa keluarga mending sendiri disana kalau Husnul beda kasus saya tanya Husnul gak ada kewajiban bayar asuransi itu di Tennessee itu tapi riskan riskan gitu akhirnya saya memilih Australia karena ibu merestui saya di Australia kalau ada apa-apa gampang pulang bahasa dia lah terus secara hal-hal lain juga lebih terjangkau tadinya malah mau ke Singapur S3 itu di NIE bukan NIE namanya National Institute of Education itu kayak fakultas terbiahnya Nanyang dan saya waktu ke sana bagus memang kampus itu top gitu cuman biaya hidupnya aduh pas salam lah itu gak sanggup saya kalau bawa keluarga jadi kalau saya kuliah ke Singapura ya saya sendiri lagi gak bawa keluarga akhirnya jalan tengahnya saya ke Australia dan awalnya kan saya pernah cerita di Melbourne di Melbourne cuman karena dia mencaratkan IBT-nya 27 writing saya cuman dapet 26 itu ditolak sama Melbourne gak mau dia yang lainnya lewat itu doang satu itu writing itu kan maksimal 30 dia mencaratkan 27 saya dapet 26 26 tipis salah paling salah satu atau dua soal ditolak disuruh tes ulang karena saya udah udah lelah waktu itu tes itu capek habis 5 juta 5 juta itu buat bayar tes doang dua kali dan itu lelah bener-bener lelah lelah secara fisik juga hampir tiap malam belajar IBT pakai aplikasi aplikasi di laptop 2 bulan saya latihan 2 minggu terakhir saya latihan waktu latihan kok kayaknya skornya bagus pas pas tes IBT ketemu soal-soal geografi yang dinosaurus aduh masya Allah itu yang gak paham gitu jangan kan Inggrisnya Indonesia aja gak paham dilalah dapetnya disitu kalau soalnya ekonomi sejarah mungkin masih gampang ini soalnya itu tentang penciptaan fosil karbon dioksida gitu-gitu ada saya menyerah saya email ke profesor saya saya mohon mundur karena apa sudah dua kali tes dan selalu kurang satu dan sudah keluar 2,7 kali 2 2,7 kali 2 dan tesnya di rumah karena udah covid karena saya memutuskan pindah ke UNSW karena ada profesor yang siap menerima dan di Australia itu ada beberapa kampus yang tidak memerlukan IBT selama dia S2-nya di kampus berbahasa Inggris hanya Melbourne yang meminta syarat harus IBT ulang atau IELTS ulang saya milih IBT karena saya gak familiar dengan IELTS jadi IBT IBT sama mahalnya sama susahnya nah hampir 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 jadi di Monash waktu itu sudah ketemu supervisernya di bandara saya samperin ke bandara waktu itu dua orang perempuan yang satu muslim satu non muslim namanya itu beker apa siapa ya oke saya terima kamu waktu itu saya mau meneliti kan saya ini sebenarnya di SDM jadi di barat itu lagi ramai konsep udah mungkin paham organizational learning organisasi pembelajar merdeka belajar itu udah udah-udah sebelum Pak Menteri menerbitkan program baru itu di barat sudah sudah rame duluan itu konsep itu intinya itu supaya organisasi ini agile agile itu bertahan lama maka setiap individu di organisasinya itu harus punya semangat belajar kurang lebih begitu lah nah waktu itu ketika di sana saya tuh heran ini tuh sudah ada di pesantren di pesantren itu bukan barang baru kalau di pondok itu bahkan almarhum Kiai di situ Kiai Ilyas sama Kiai Abun dia cerita saya ini tidak mau mengajar kalau tidak mau tolaah dulu jadi sebelum mengajar itu saya wajib belajar dulu minimal 2 jam 2 jam sebelumnya itu saya harus belajar kalau saya gak baca dulu sebelum belajar saya gak mau mengajar itu prinsip Kiai-Kiai di Cipasung sebenarnya ini udah ada di pesantren tadinya pengen meneliti itu dan si supervisornya oke setuju cuman ditolak oleh admission office-nya ditolak karena dianggap S2 saya tidak ada tesisnya mini tesis jadi dianggap oleh Monash Melbourne menerima tapi IBT-nya tidak kurang satu Monash menerima IBT saya tapi tesisnya tidak diterima dianggap bukan tesis padahal supervisornya oke lalu pindahlah saya ke NSW dia menerima dua-duanya IBT saya diterima hija saya S2 saya diterima supervisor menerima jadi pindahlah saya ke UNSW nah untuk teman-teman yang mau kuliah keluar saya kira ini yang paling penting juga mempersiapkan logistik logistiknya luar biasa dahsyat ini mau kuliah di luar itu saya aja sudah sudah apa ya sudah keluar banyak asuransi asuransi aja di atas 100 juta saya berani karena lebih murah dibanding Amerika kalau di Amerika 5 bulan 5 ribu per 4 bulan kebayang tuh kalau saya kembali ke Minnesota kalau ke Minnesota saya bisa balik lagi lebih mudah cuman logi ya uang uang maksudnya uang itu harus siap-siap kalau di Amerika per 5 bulan bayarnya per semester bayarnya tapi hampir 5 ribu 4 ribu sampai 5 ribu untuk satu keluarga di Australia bayarnya langsung 4 tahun jadi saya kemarin bayar 3 tahun karena hitungannya kan sudah beberapa bulan di Indonesia itu di atas 100 juta untuk bayar seorang si keluarga kalau mau bawa keluarga ya nah itu satu dan saya sudah sudah mempersiapkan itu jauh-jauh hari ya sudah lah bismillah gitu akhirnya kan mobil hijau terjual tuh itu jadi digunakan untuk itu yang kedua yang saya baru tahu di Sydney itu mahal biaya hidupnya mahal jadi 80% uang bulanan itu untuk bayar kontrakan kalau di Amerika 40% itu untuk kontrakan untuk sewa sewa apartemen atau kamar di Australia lebih ekstrim karena saya bawa keluarga 80% uang bulanan itu untuk keluarga untungnya nanti yang S3 itu dapat tunjangan bulanan keluarga itu membantu kalau yang S2 dihapus yang S2 itu LPDP dan beasiswa apapun sekarang tidak ada tunjangan untuk keluarga nah ini ada cerita dari seorang teman di sebuah kementerian zaman dulu keluarga itu dapat tunjangan itu 25% per kepala tapi semacam ada trend ketika daftar LPDP ketika diterima itu single ketika mau berangkat itu double bawa istri nah akhirnya itu dievaluasi karena jumlahnya banyak dievaluasi karena ini anggaran negara yang kayaknya kok lebih banyak membayar untuk keluarga akhirnya di cut hanya S3 yang boleh didampingi keluarga dibayar asumsinya karena S3 itu jangka panjang dan sendiri itu gak enak kurang lebihnya begitu nah akhirnya begitu jadi teman-teman yang mau tertarik ini di luar teknis itu kan kayaknya enak-enak dulu enaknya kuliah di luar kalau kita ceritakan ininya lumayan juga ada ada apa namanya ada ada hal-hal yang kita korbankan dalam artian kita tuh benar-benar keluar dari zona nyaman saya ini sebulan terakhir tuh bukan sering nangis suka tiba-tiba keluar air mata karena kan saya gamel aduh gue ninggalin keluarga lama terus ninggalin kerjaan ninggalin zona nyaman gitu nah itu yang hal-hal kayak gitu yang yang harus siap apalagi waktu S2 kan saya dua bulan pertama itu nangis saya di Amerika itu lebih banyak diemnya karena saya tuh ingat transit di Singapura sampai mau ketinggalan pesawat ke Amerika karena saya nangis di ruang tunggu eksekutif gitu karena aduh gue ngapain sih itu ninggalin keluarga buat kayak gini sampai ada bahasa begitu kan sampai dipanggil jadi satu jam menjelang terbang itu dipanggil oleh pihak apa apa United bukan United American Airlines suruh segera check-in lagi karena belum siap meninggalkan keluarga itu bagian bagian terberat tadi sini kan kemarin ngobrol beberapa kayak Iskandar Yudi kalau mau S2 saya dukung tapi harus siap mental siap gak ninggalin keluarga karena kalau S2 bawa keluarga harus nguras tabungan mau di Amerika mau di Australia di Australia juga sama mau di Singapura apalagi di Eropa juga sama sekarang teman yang di Inggris bilang pas COVID ini asuransi kesehatannya naik nambah lagi nambah lagi jadi cukup menguras uang dan teman-teman rata-rata ceritanya begitu dan tidak ada jaminan uang itu akan kembali artinya kalau pakai hitung-hitungan matematis apalagi sampai ada bahasa saya beberapa teman lo ngapain sih kuliah di luar emang beda gelarnya ya buat ke PNS emang akak kreditnya beda kalau kuliah di luar itu kan lari ke niat awal S3 itu buat apa buat gaya-gayaan atau memang ada visi pribadi niat pribadi ingin dicapai jadi saya kira makanya harus Y-nya dulu harus matang kalau Y-nya gak matang gak usah capek biasanya itu capek kayaknya gampang gitu daftar lolos enak banget sih lo disitu tuh luar biasa kamu harus komitmen ke waktu ngisi formulir aja itu udah akan sangat banyak makan waktu ngisi jawaban belum lagi mempersiapkan bahasa jadi apa belum lagi nanti hal-hal lain lah gitu saya tuh dulu ingat waktu S2 kalau saya jujur banyak kebantu S2 karena sudah terbiasa ngisi pertanyaan waktu S2 pas LPDP lebih smooth memang lebih mudah saya gak banyak belajar gak banyak mempersiapkan ini kayaknya sudah oke ini alurnya sama jadi setiap lembaga donor itu sama alurnya kayaknya mungkin mereka punya kayak konsultan gitu cara ngisinya cara jawabnya apa namanya dia sama gitu kalau ya kalau pertanyaan Huda itu why ya kalau saya memang dari dari mimpi saya waktu pesantren itu saya harus kuliah di luar karena saya harus tahu dunia ini luas dan saya harus punya pengalaman bergaul dengan sebanyak mungkin jenis-jenis manusia itu misi pertama saya kalau di pesantren idealnya mendakwakan Islam itu bagian lah tapi saya gak perlu sebut itu kayaknya apa namanya ini banget gitu lah itu kan by by proses misi kalau why terbesar saya gitu why kenapa saya ngotot harus karena pertama apa motivasi internal saya sejak kuliah dulu maunya ke Al-Azhar saya didorong waktu dipondok ke Al-Azhar cuman karena saya dablek gitu di bahasa Arabnya di pesantren juga malah pacaran gitu kan jadi gak nyampe ada jalan ketika di UIN saya inget hari pertama Huda itu Bu Tati itu kan cantik waktu itu ya Bu Tati istrinya Ahmad Sahal dia masuk di hari pertama duduk di atas meja sambil kakinya di apa di apa namanya di cross apa istilahnya ya duduk di atas meja dan dia bilang saya cuman nemeni kalian 6 bulan dia asistennya Pak Atik saya cuman nemeni kalian 6 bulan saya mau S2 saya dapat beasiswa Fulbright katanya apa namanya untuk kuliah di Amerika nah disitu dia ngomong kalian harus buktikan anak UIN itu bisa kuliah kan menurut dia saya ini bergaul di teman-teman dia kan formasi atau apa ya itu sering dapat tanggapan kurang bagus lah kalau anak terbiah itu ya guru terus ini itu lebih dulu kan yang didewakan itu anak fakultas susuludin dan syariah karena secara logika lebih bagus dia mendorong itu mendorong anak UIN juga bisa kok jangan takut jangan takutnya itu hari pertama jadi itu mendorong di Lala juga ketemu IC bahasa Inggris saya berkembang ya di IC di PBI saya gak dapat apa-apa jujur aja di PBI 2 tahun saya aduh kurang lah pagi dosen idola saya Pak Atik kan juga jarang ajar di IC baru minimal berani ngomong lah di IC itu jadi kalau tadi Skandar nanya IC apa namanya berperan saya dimana satu of course bahasa saya dibekali kepercayaan diri untuk ngomong secara tidak langsung ya kan kita gak didoktrin untuk ngomong-ngomong tapi kan secara gak langsung dengan bergaul termasuk berdebat dengan Waira itu di IPYC 2006 itu itu pede itu satu pede kedua ya kultur jadi saya lebih 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 terbiasa dengan kultur yang berbeda ya meskipun awal-awal ya shock juga gitu di Amerika saya beberapa kali ngalamin culture shock misalkan begitu masuk ada kawan orang mukanya latin saya ngomong halo kamu orang mana saya orang Amrik oh Amrik dari mana oh bukan dari Meksiko saya baru tahu itu pertanyaan sangat sensitif itu gak boleh kultural sensitivity itu dibangun termasuk ya banyak hal-hal lain lah yang sudah termasuk itu ilmu learning organization saya belajar 2007 sama si Shila meskipun gak ngerti oh itu jadi big kayak big fish gitu loh di kajian SDM itu big fish bahkan saya pernah memfasilitasi World Cafe waktu itu World Cafe itu memetakan konflik di itu antara black community Hispanic community sama Asian community pakai World Cafe itu pengalaman paling berkesan dan saya bilang saya berani maju karena dulu pernah waktu di Malaysia Yahudi ikutan World Cafe ada itulah secara gak langsung tapi ya kalau menurut saya siapapun yang mau nanti mungkin ada adiknya sepupunya kalau bisa kalau misalkan belum menikah kejarlah sebelum menikah itu S2 S3 itu kalau udah nikah lanjut saya juga kan setelah menikah cuman harus siap komitmen komitmen waktu komitmen uang dan komitmen ninggalin keluarga dan pada satu titik keluarga akan ditinggalkan kalau teman-teman kuliah ke luar negeri dan itu harus siap kalau hal-hal bagaimana apply itu cari di youtube banyak lah itu kalau mau nanya nanti boleh boleh ke cara mengisi gimana yang jelas sekarang yang lagi dibuka LPDP dan AS saya rasa kalau mau ke LPDP sekarang ada jalur khusus tahun ini buka dua tahap satu sekarang tahap dua nanti Agustus kalau tahap satu belum siap cari LOA-nya dulu dan TOEFLnya gak nerima TOEFL ITP sekarang untuk luar negeri harus TOEFL IBT atau IELTS jadi harus dipersiapkan minimal 90 kalau gak salah 90 itu setara 600 kalau ITP tapi lebih-lebih susah jadi kalau ada niat itu silahkan siapkan bahasanya kalau udah dapat LOA-nya daftar insya Allah dijamin lulus itu saja Om Iska terima kasih sudah mendengar ini dan mohon doa juga insya Allah tanggal 10 saya berangkat dan mohon maaf gak bisa ketemu langsung karena saya menghindari agak menghindari kurumunan takut menjelang berangkat nanti positif agak-agak ngeri juga gitu itu saja mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam thank you kak waalaikumsalam thank you kak Awen wah ternyata ini ya ceritanya menyemangati terus membuat berpikir juga nih gitu karena gak gampang juga ya sebagai kalau dari orang yang mungkin kita biasa ya gak punya privilege yang tabungannya gendut juga ya Bang Awen ya balik asuransi itu itu berarti asuransi dibayar sendiri ya Bang kalau kita dibayarin kalau bawa keluarga makanya saya bilang kalau bawa keluarga ya makanya keluarga kan gitu kalau gak punya duit lanjut S2 kayak saya kemarin siapa ninggalin keluarga nah itu ya berat itu oke Bang Awen terima kasih inspirasinya ceritanya itu keren banget lah gitu ya keren banget saya benar termotivasi cuma ketika yang tadi ya yang biaya untuk keluarga tadi jadi saya berpikir dua kali nih oke oke teman-teman tadi ada beberapa yang sudah izin karena ada keperluan ya dari Kak Yudi sama yang lain sesi selanjutnya adalah pertanyaan question and answer tadi pertanyaan pertama itu dari Kak Irna Kak Irna tadi niti Bang Awen yang tentang Y-nya udah dijawab ya Y-nya Bang Awen untuk S3 ini kenapa masih pengen pengen nyandang gelar PSD ini kenapa itu pertanyaan pertama mungkin itu dulu pertanyaan pertama untuk pertanyaan selanjutnya mungkin tadi udah dijawab tapi ditegaskan lagi Kak Awen tentang Y-nya yang kenapa sih harus PSD terus seperti itu untuk pertanyaan selanjutnya nanti boleh silahkan open mic untuk bertanya kalau ada langsung ke kalau saya pertama ya karena tadi punya 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 mimpi pribadi bahkan saya sebelum nikah itu semacam pre-marital agreement dengan Niken saya ingat tuh di seberangkosan itu saya ngobrol sebulan sebelum nikah saya punya mimpi S2 keluar waktu itu saya ngomong bisa ke Eropa bisa ke Australia bisa ke Amerika kalau nanti saya lulus dan keluarga nggak bisa dibawa tolong ikhlaskan kurang lebih bahasanya begitu tapi ketutunya ikan bilang ya nantilah nunggu anak-anaknya nunggu anak lahir dulu nunggu anak gede dan gila lah kejadian waktu itu sinikinan umur 2 tahun dan saya berangkat jadi anak masih kecil jadi nggak terlalu nggak terlalu berat meskipun kesayangnya berat jadi memang dari dulu ada niat dan saya percaya kalau punya niat ya jalan itu terbuka tapi kalau nggak punya niat jalan terbuka juga kita nggak tahu itu tuh jalan sebenarnya tapi kita nggak punya niat ya apa namanya ya nggak nggak percuma gitu itu pertama kedua ada peluang 2004 itu saya ingat itu kebijakannya Pak SBY jadi PSBY ketemu Obama di 2010 yang di UI yang waktu itu gue diundang diajak huda ke UI yang hayatnya kayaknya menjelang susis deh yang muncul wajahnya di OSINT itu loh Obama Obama kak Obama pasca pertemuan dengan SBY itu bikin perjanjian agreement untuk peningkatan SDM Indonesia salah satu bentuknya USAID prestasi nah saya dapat buah dari pertemuan Obama dengan SBY ada peluang itu saya ambil dan kalau ada yang tanya PNS lebih mudah nggak juga sebenarnya teman-teman saya banyak PNS dapat jadi privilege kita sebagai apapun kesempatannya sama asal ada kemauan itu yang pertama ada peluang beasiswa S2 saya ambil saya lolos tadi bantuan Irna Haya Saul gitu saya lolos yang ketiga S3 karena tadi pada akhirnya saya menikmati dan saya ingin nyebrang nyebrang karir menjadi dosen karena kemarin di era pandemi saya ngajar dua semester dan kayaknya kok lebih nyaman di dosen ya dibanding di birokrasi bicara nyaman kenyamanan saya lebih nyaman ngajar dan ada peluang S3 waktu itu AS ditolakkan LPDP nah LPDP ini produknya Sri Mulyani sama MNU kalau saya tahu ceritanya itu jadi orang kita itu sering banyak dapat beasiswa keluar kenapa nggak dari APBN sendiri tercetus lah itu ide briliannya Bu Sri Mulyani dan Pak MNU 2010 tapi saya tidak mengambil saya ngambil di LALAH 2018 ada afirmasi TNI Polri PNS saya pakai jalur itu afirmasinya banyak ada afirmasi santri teman-teman saya banyak yang ambil santri afirmasi lain-lain lah gitu tahun ini lebih mudah lagi tadi saya bilang jadi kalau saya lebih ke situ Om Is karena saya punya niat dan mudah-mudahan kuat niat saya gitu untuk keluar itu ya memang niatnya belajar dan saya percaya janji di Al-Quran gitu kalau orang mencari ilmu itu derajatnya akan dinaikkan meskipun waktu ke Minnesota derajatnya diturunkan karena minus wah saya bilang kok malah nggak dinaikkan derajatnya gitu jadi itu aja sih saya lebih kembali lagi kalau di isikan start with start with me kan ya saya karena punya niat udah itu aja kalau kalau nggak punya niat kayaknya nggak akan ada di titik ini lagi ya ya good makasih Bang Awen motivasinya oke silahkan ada yang mau nanya lagi teman-teman aku aja kak I want to say something silahkan bukan pertanyaan sih ya thank you kak Awen atas waktunya dan sharingnya ini saya awalnya kak membayangkan kak Awen akan akan share slide nih kata aku kan pada umumnya itu gitu kayaknya udah kebayang nih gitu kan keribetan secara teknis gitu nah sekarang setelah mendengarkan dan melalui ini I think inilah I of C gitu jadi kayak apa kak ya jadi kak Awen apa memberikan sesuatu yang bukan bukan menurut aku ini kemasannya kak Awen sangat sangat spesial gitu gitu kak enggak pada umumnya maksudnya ya ini teh ini adalah talk yang yang inti gitu loh kak jadi bukan oke ini adalah beasiswa gini-gini gini-gini ayo berangkat semuanya bukan begitu tapi ini ini sesuatu yang harus kita bayar dan itu pahit dan kak Awen juga beberapa mention gitu ya benar-benar kepahitan kegetiran kak Awen dan and that's life gitu loh kak jadi maksud aku cerita inilah yang sebenarnya menguatkan kita dan meyakini menguatkan kita dari sisi kita jadi cerita itu bukan sesuatu yang oke saya pengen gitu jadi kayak kabitaan gitu tetapi memang ada hal yang sangat sangat fondasi sangat mendasar gitu kalau kalau kita mau ambil jalan yang itu ini yang harus kita bayar gitu dan menurut saya kak emang this sharing sangat powerful gitu kak Iskandar dan teman-teman ya gitu secara 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 konten secara sharing gitu loh apa yang kamu hadirkan apa yang kamu sharing ini adalah benar-benar dari from your heart gitu istilahnya gitulah gitu jadi apa ya saya merasa ini pun juga dikuatkan dari cerita kak Awen terus apa namanya kak Awen ya apa namanya ya bukan untuk membandingkan gitu saya juga gimana kak ya kalau tentang cerita kalau tentang S2 atau applying gitu-gitu ini pun menjadi cerita yang unfinished story kali ya di sisi saya gitu jadi kalau saya itu kan sangat banyak teman-teman yang mendorong yang believe in me gitu tapi sayangnya teh asa kemana gitu kan gitu kalau aku melihat diri saya gitu kak Awen jadi I want to say saya dari cerita kak Awen dari awal gitu dari kak Awen mention sedikit tentang background-nya gitu I want to say I'm very proud of you kak Awen tentang sesuatu yang kak Awen sad gitu tadi kak Awen bilang niat gitu dan apapun itu yang apa ya yang tidak mudah ini kak Awen benar-benar menghidupi dan make it happen gitu loh menurut aku ini justru yang menjadi take away gitu diri saya saya gitu kak Iskandar dan teman-teman gitu jadi bukan ya maksudnya inilah gitu yang apa ya maksudnya inspirasi ini bukan hanya tentang ke S2-nya tetapi this is about life learning gitu kak Iskandar dan teman-teman gitu jadi apa namanya orang yang jadi maksudnya kak Awen menunjukkan kepada kita semua kalau kalau kita meyakini meyakini sesuatu dan mau membayar itu semua itu akan menjadi itu akan terjadi gitu loh kak Iskandar dan teman-teman aku mesti ke kak Iskandar terus karena kak Iskandar moderatornya jadi apapun dream kita itu ya sama berarti template-nya gitu kalau kita yakin kalau kita mau membayar kepahitan itu dan kak Awen mention banget karena story-nya yang S2 gitu mention banget kalau mau berangkat komitmennya adalah ingat gitu harus meninggalkan harus melakukan sesuatu yang sangat tidak mudah yaitu meninggalkan keluarga kalau yang sudah berkeluarga gitu kak Awen jadi I'm very thankful untuk sharing story ini kak dan sangat saya sangat bangga ke kamu gitu you are one of our best istilahnya kalau aku sangat tersentuh di bagian apa di bagian IFC-nya gitu loh kak jadi apa jadi IFC itu kayak organisasi biasa-biasa aja gitu ya kayak bukan gak penting gimana ya kayak organisasi kita ini komunitas yang gitu-gitu aja gitu mungkin orang luar ngeliat kita kayak keren gitu ya teman-teman yang suka program luar negeri apa segala macam gitu tapi di internal kita ini kan kayaknya merasa biasa-biasa aja gitu dengan semua konflik dan struggle di bagian mungkin di pengurus kali ya di pengurus dan dan di sisi kitanya gitu di agak agak lebih close itu kan kayak biasa aja gitu jadi lebih ke lebih ke ya biasa aja gitu di IFC ini tapi ternyata IFC yang biasa-biasa aja ini kak huda gitu berkat teman-teman dulu yang 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 memfasilitasi istilahnya berkat teman-teman dulu yang gather gitu yang bertemu yang saya juga di saya juga lewat teirna gitu ya ternyata IFC itu benar-benar menjadi wasilah gitu wasilah gitu yang itu teh mengantarkan kawin menjadi sukses menurut saya gitu loh seperti sekarang gitu loh kawin mungkin di karir kawin dan selanjutnya gitu jadi apa ya jadi IFC ini juga yang saya terima dari sharing keawan ini sesuatu yang besar gitu bagi setiap individu kita yang yang benar-benar mengambil berkahnya gimana ya berkah kebaikannya di dalam IFC ini gitu sehingga takeaways-nya itu jadi benar-benar dapat gitu di personal story-nya dan di kehidupan selanjutnya gitu dan jadi sukses gitu hidupnya teh gitu kalau dengan IFC gitu maksudnya sederhananya gitu ya gitu jadi thank you so much kawin let's keep in touch gitu semoga sehat-sehat di sana juga gitu ya apapun tentang IFC kita kita semuanya akan kita terbuka dan let's connect gitu dengan cerita-cerita ini dan IFC is always a place for all of us untuk kembali untuk sharing untuk apa ya untuk untuk ya sharing gitu untuk bercerita gitu untuk meluapkan mengeluarkan gitu dan pastinya juga inspirasi itu gitu atau kekuatan itu gitu jadi so well done thank you semuanya thank you kak Awen thank you thank you bu pres dalam ya panjang juga ya oke oke kayak udah dirangkum sama bu pres nih tentang apa yang dibicarakan tentang kak Awen ya thank you ayah langsung aja ke pertanyaan kedua pertanyaan ke Ahuda pertanyaannya mantep juga nih Kak Is boleh aku dulu gak ke sebelum Masuda itu kan kayaknya pertanyaannya balik ya oh gitu cuma tanya abangnya abang boleh abang dulu adiknya soalnya kalau pertanyaan aku tuh sebelum balik dulu tentang oke boleh silahkan boleh lah sama abangnya terima kasih kak Awen yang udah sharing saya pengen tahu tentang yang tadi kakak sempat sharing ya template donor itu hampir semuanya sama gitu kan dan dan kayak cara ngisinya terus beberapa halnya itu nah itu kan tadi yang udah dimension itu adalah jangan bikin yang rumit-rumit gitu kan jadi kan itu udah kayak mungkin semua donor juga akan begitu ada lagi gak selain selain hal itu gitu template apa lagi sih yang hampir semuanya itu sama gitu terus yang kedua sepertinya aku juga ingin apa ya ingin menekankan gitu jadi yang ceritanya kakak tadi yang ada temen Turki yang mungkin bahasanya kurang ngomongnya kurang jelas atau apa gitu dan dan dosennya itu sangat engage gitu loh nah berarti sebenarnya saya ataupun kita yang punya kalau saya kan emang gak jurusan bahasa Inggris ya gitu tapi ikutan belajar bahasa Inggris kan di kan di IC gitu jadi saya waktu denger ceritanya kawan itu merasa kayak mungkin aku juga bisa gitu loh kayak mereka juga ada yang Cina ada yang Indonesia ada yang bukan mother tongue-nya itu bukan bukan Inggris semua gitu jadi mungkin juga akan kemampuannya akan sama ya gitu untuk dalam ngobrol untuk dalam yang speaking yang yang speaking-nya gitu nah tapi kalau untuk artikel biasanya kalau kita nulis makalah atau apa nah itu gimana kak berarti kan itu berarti sangat butuh kemampuan yang mungkin di atas apa ya di atas hanya bisa speaking gitu ya apakah seperti itu dan bagaimana gitu dan kemudian yang ketiga saya mau sharing jadi pas Kak Iskandar share tentang gathering ini dan ada caption-nya itu kan wow gitu loh S2 Minnesota kemudian biasiswa terus S3 biasiswa wow keren banget gitu first impression-nya itu adalah keren banget gitu tapi tunggu dulu gitu dibalik kekerenan ini banyak banget kalau tadi Mbak Hayat bilang kepahitan gitu loh ini gak tiba-tiba keren gitu ini tuh hasil dari usaha yang istilahnya jiwa dan raga dan mati-matian gitu ya orang tidak akan mendapatkan sekeren ini kalau perjuangannya juga gak yang kalau cuma biasa-biasa aja ya dapatnya mungkin akan biasa-biasa aja karena kawan juga sangat berjuang dan bekerja keras sehingga nyampe lah ke wawan ini ya jadi itu juga menjadi apa ya menjadi pelajaran buat saya tidak ada yang tiba-tiba keren dan tidak ada yang tiba-tiba wow atau yang ini pasti di di belakangnya sebelumnya prosesnya itu tadi juga sempat diceritakan sempat gak diterima beberapa kali latihan juga gagal itu adalah itulah yang pembelajaran yang disitu kalau niat apa segala macam yang pasti akan mendapatkan gitu aja terima kasih terima kasih ya thank you Pipit ya silahkan Pak Awen mungkin mau langsung dijawab dari Pipit langsung ke akandanya langsung digabung gak apa-apa maaf ini tadi sempat keputus di tengah kalau ada yang miss di ini aja ya di colek aja ya kalau tadi template jadi saya itu satu ketika dulu saya ingat waktu itu waktu 2010 kan Iskandar ke Amri gitu kan Haya Huda juga sebelumnya kan Irna nah saya mempelajari pola tulisan waktu itu pola tulisan yang yang diberi kesana itu seperti apa dan saya ulangi lagi tadi yang bahasa mengalir Irna kebetulan cocok dengan cara saya bertutur gitu nah itu saya pakai yang penting begini kita tuh melamar yang baca itu bukan orang yang paham bidang kita tuh apa jadi kita memposisikan pembaca itu sebagai customer gimana melayani customer itu jangan susah-susah SPOK paling dasar itu jadi kalau nulis itu titiknya harus jelas komanya harus jelas besar kecil hurufnya harus jelas maksudnya itu basic dan itu penting ketika melamar beasiswa jadi kalau kan dibatasi 250 kata kalau gak salah atau malah 1000 kata dibatasi dan itu harus distruktur dulu jadi jangan asal nulis tapi dibaca berkali-kali ditulis revisi tulis-revisi kalau saya begitu jadi saya waktu itu di prinsipnya gimana yang baca itu faham apa yang mau kita sampaikan intinya kan begitu nah itu harus ditulis sesimpel mungkin bahasa saya sesimpel mungkin misalkan ditanya kenapa kamu melamar jangan ngawang-ngawang gitu tulis kalau mau ada bridging ya pakai bridging kalau saya kan tipikalnya senangnya ada bridging saya pakai bridging bridging itu entah kutipan atau cerita saya ingat ngelamar pakai connecting the dots gitu once Steve Jobs said life is about connecting the dots saya hubungkan bahwa ternyata hidup saya karir saya itu connecting the dots untuk pendidikan madrasah misalkan begitu nah itu dan dikonfirmasi di kemudian hari oh betul kamu saya yang baca itu gue gue tuh gak ngerti yang lu tulis secara substansi jadi makes me understand in a simple way kurang lebihnya begitu dan itu memang harus dipersiapkan kalau pengalaman saya bahkan saya ingat 2 bulan 13 pertanyaan dari USAID saya bawa tuh sehari-hari ke kantor bahkan waktu itu kinan mulahiran saya bawa tuh esay yang saya tulis tuh ke rumah sakit jadi sambil tunggu saya baca ini jawab apa ya ini jawab apa ya jadi memang dipersiapkannya mateng pun yang S3 itu berkali-kali saya tulis jadi prinsipnya ya makanya di di slide yang pernah saya share di waktu itu sharing di sebuah tempat saya bilang latihan menulis kalau mau melamar beasiswa tuh latihan menulis bikin kalau menulisnya masih kira-kira masih acak-acakan SPOK-nya ulangi lagi jangan pakai bahasa akademisi lah bahasa simple aja gitu nah kemudian kalau tadi yang menulis memang kelemahan orang Indonesia itu berbelit-belit saya tuh dikritik begitu bahkan kemarin waktu S3 kamu ini mau menyampaikan apa sih karena kita gak enakan ya muter itu kan pola pikir di alam bawah sadar kita tuh tertanam itu kalau nulis itu harus muter gak bisa langsung saya tidak setuju dengan Hayati karena tiga hal satu dua tiga jadi kita gak bisa Hayati bagaimanapun senior saya saya lama berkenalan dengan Hayati tapi saya muter itu kebawa di gaya penulisan dan itu kejadian nah orang saya agak lebih mendingan itu waktu itu ikutan kelas academic writing di UI terus disana enam bulan dan itu dikritiknya gila-gilaan itu sama si profesor itu jadi satu-satunya dosen Amerika yang kritis ya dosen writing itu benar-benar karena memang melatih nah orang Cina dan orang Turki bahasanya kurang menulisnya bagus itu yang saya pelajari orang Cina terutama saya punya teman kelas academic writing ngomongnya gak bisa tapi begitu nulis kalau bahasa di dunia kami itu harus menurut saya harus dilatih dan ada sense itu jadi kalau misalkan nulis huruf S-nya di tengah kalimat besar kita nyaman berarti sense menulisnya kurang dan itu harus dilatih harus dilatih dan ya dulu saya beruntung di USCID dilatih dulu 4 bulan di UI jadi dilatih menulis 4 bulan di UI dan itu sangat membantu artinya memang butuh butuh sarana itu butuh sarana itu untuk menulis gitu apa lagi ya 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 gimana Fit ada yang ada yang mis berarti ya terima kasih Kak iya kalau gue ya emang kalau Huda tapi kan itu memang bagus everyone has a style ini menjawab Huda takutnya nanti ngambang takutnya Huda ngambang what do you want to learn in your degree jadi saya itu sekarang ini apa namanya teaser penelitian saya jadi saya kemarin kan minta ke I setelah tanggal 22 karena kan saya ini baru melewati satu milestone kemarin saya sidang proposal dan lulus jadi saya sudah berhak menyandang PhD candidate sekarang itu jadi next year penelitian sudah lolos satu tahap dan itu subhanallah itu stres luar dalam apa namanya terlewati satu jadi milestone-nya sudah terlewati kemarin nulis 10 ribu kata proposal saya mau ngapain penelitiannya itu sudah dan alhamdulillah lulus sempat ketar-ketir karena kan kemarin Oktober saya dioperasi itu kan satu bulan setengah vakum kemudian menjelang seminar proposal giliran dosen saya yang satu kena COVID yang satunya pulang kampung ibunya sakit keras jadi memang tapi yakin usaha sampai itu nih alhamdulillah saya sampai di milestone pertama jadi PhD candidate nah what do you saya belajar masih tentang SDM Huth sama jadi bagaimana SDM itu dikelola karena harus spesifik penelitiannya saya meneliti masih tentang organizational learning tapi namanya beda sekarang intinya kurang lebihnya gini guru-guru kita itu belajarnya itu kayak gimana sih kultur di Indonesia karena kalau di barat itu sudah terpola intinya meneliti jadi bagaimana termasuk meneliti konsep sekarang yang merdeka guru penggerak guru penggerak jadi objek penelitian rencananya nanti penelitiannya di Manice Manice Serpong dan SMA 1 Bandung jadi gue pengen tahu dikbud dan depak itu beda gak sih ngelola gurunya kalau depak udah gambaran di SMA 1 Bandung which is one of the best di Jawa Barat gimana mereka ngelola apa namanya ngelola gurunya kemarin sudah kontak Pak Dirjen Pak Iwan sebetulnya nanti bisa connect nanti kalau di depak jujur aja karena depak itu kan gak punya kebijakan ya dia hanya mengikuti perintahnya keman dikbud makanya ngambil contohnya di Manice Manice kan man terbaik jadi insya Allah Oktober balik lagi ke sini keluarga ditinggal di sini untuk penelitian kalau kalau di UIN saya baru tahu di UIN itu gak ada lembaga penelitian pendidikan jadi kajian pendidikan di UIN itu nol gak ada tidak ada lembaganya tidak ada ininya nah gue pengen nanti pulang memfasilitasi itu termasuk membuka mindset bahwa di Tarbiyah itu gak hanya jadi guru dulu ada WEN hah dulu ada apa yang punya Bu Farida itu yang terlembaga sekarang pas kemarin ngajar MP gak bergerak bahkan mohon maaf udah mati kan gue bilang dulu ada oh iya di jurusan MP itu itu sepuh-sepuh dan buangan-buangan pejabat itu ngedosen di MP saya bilangnya gimana mau maju jurusannya enggak ya enggak ini dulu ada yang punya Bu Farida yang CTLD itu loh CTLD Center for Teaching Learning Development iya tapi gue pengen nantinya semua orang bisa gabung tanpa ada bias dia dari mana semua orang bisa gabung gitu ada waktunya bersaing ada waktunya bersatu gitu loh gak usah terlalu bau amis itu terlalu sepekat terlalu sehat ya soalnya kalau di uwin jadi ladang cari makan ya makanya itu dan ya secah masa gue curhat 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 ini curhat ini 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 begitu tapi ya lihat sih lah yang jelas apa ya dan pengennya sih di Tarbiah kalau enggak ya kita lihat aja kemana jalan membawa saya Kak berarti kamu nanti abis PhD mau jadi dosen enggak ya pas masih birokrat dulu sambil menitik karir karena saya dari kemarin udah ngajar juga di UIN di MP di manajemen pendidikan kalau di Singapura itu saya baru tahu di Singapura itu ada apa namanya ada dua karir guru itu kamu mau jadi guru atau mau jadi manajemen kalau ini jadi guru maka dari awal dibibitnya jadi guru di Nanyang itu kalau pengennya jadi manajemen artinya di manajemen sekolah diarahkan dari awal memang di situ kan MP MP jadi jurusan jurusan anak tiri kan karena dia abis-abis jadi guru tapi karir di luar di manajemen memang juga gak bisa banyak ruang sebenarnya kalau mau let's see iya karena dia si Tom masuk ke sini eh gue jadi ya begitu lah artinya let's see what happen oke lah mau Kak Uda gimana udah terjawab Kak Uda ada mau tambahan Kak Uda oke lemes amat Kak Uda oke kayaknya kita udah lebih dari sejam ya tapi gak apa-apa kalau ada yang mau di say something ke Bang Awen silahkan sebelum saya tutup nih gue mau nanya dong oh silahkan ibu pejabat ibu ristayanto asik saya tanggung pejabat gue mau nanya awen ke pejabat gue mah udah gak ada harapan jadi pejabat ya gimana gimana Ten gue mau nanya sama awen ya iyalah sama awen tadi kan lo bilang landasan utamanya why why truthfully speaking gue dari akhir Desember lagi nyiapin IELTS nih tapi gue sebagai ibu dan perempuan kadang-kadang gue merasa pesimis soal emangnya bisa ya kalau istri yang S3 terus suami ikut gitu meanwhile gue termotivasi dari teman-teman gue yang akhir-akhir ini lolos LPDP gitu akhirnya gue apa namanya udah sopok sama alis akhirnya gue memberanikan dirilah untuk memulai tahapnya walaupun gue memulai dari IELTS nya dululah IELTS dan proposal penelitian itu sedang gue poles gitu walaupun di tengah jalan ini akhir-akhir ini gue merasa semakin gak pede yang emang lo bisa ya terus lo akan nyerahin apa nurturing anak ke laki lo gitu lo siap ya harus hijrah gitu bertahun-tahun ya gue dengan segala banyak background kultur kita lah gitu ya gue pesimis akhirnya gitu nah kalau tadi lo bilang why-nya harus jelas menurut lo ada why yang idealnya itu gimana sih why itu gitu koridor si why itu dimana dan apa sih itu apakah untuk seorang gue yang aktifitas aja gak jelas menurut gue gitu dan gue kalau lo kan comparing sama lo 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 pejabat publik gitu gue ya gue gak bisa bilang masa depan aja gak punya enggak lah gitu mau jadi apa gitu tapi gue udah sedikit termotivasi nih semakin lo bilang itu susah gue jadi kayak makin termotivasi kayak hayat tadi bilang gitu tapi gue pengen tau aja why-nya tuh idealnya apa sih gitu ini pertanyaan berat ini pas berat ini kalau 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 gue sih termasuk percaya semua orang semua orang berhak melanjutkan pendidikan mau dia suami isi siapapun berhak yang penting kan negosiasi yang paling pertama menurut gue selain why dari diri kita orang lain sekitar kita harus paham why kita dan kita negosiasikan artinya kalau orang di sekitar kita sudah mendukung dan setuju why kita baru kita jalan kalau di case gue misalkan ketika dulu memutuskan untuk S2 itu kan berat termasuk akhirnya gue berangkat duluan gitu kan berangkat sendiri karena ketika dulu gue pindah Niken otomatis rumahnya pindah ke Cengkareng sementara kerja di pemulang jadi waktu itu Niken itu selama setahun kerjanya itu dari Cengkareng untuk kerja di pemulang di BSM pemulang dan itu 1 jam 2 jam tiap hari 4 jam berarti kan PP jadi kalau melihat perjuangan istri juga gak kalah jauh tapi kan dia mendukung Alhamdulillah dan mertua juga mendukung artinya mertua sudah jalani biarkan Niken dengan saya Niken itu di rumah ibu di mertua karena kinan kan gak mungkin ditinggal ketika Niken kerja dan itu bagian dari cerita yang tidak ada di beasiswa tapi ada di beasiswa artinya ketika istri mendukung ya saya bisa seperti ini karena istri mendukung keluarga mendukung kalau itu tidak mendukung saya gak akan fokus bisa jadi saya gak jadi jalan saya kira itu why itu kalau ngutip bahasa sidart itu kan kita itu ada di satu titik itu bukan karena kita ada doa orang tua dukungan teman kontribusi itu ngumpul kita itu kayak di ujung esnya tiping iceberg kita itu ada di situ bukan karena kita paling besarnya yang maha kuasa tapi yang tidak maha kuasa di bawahnya juga mendukung kita di lingkungan terdekat saya kira keluarga dan banyak ada buku namanya PhD Mama ya PhD Mama itu cerita mirip seperti yang tadi yang saya sampaikan yang suaminya ikut ke sana bahkan saya ada teman orang Malaysia Kak Nur namanya bareng di Fakultas Pendidikan suaminya yang ikut ke Australia sekarang dan di sana di Australia ternyata memang nyari kerjanya bukan mudah ada aja bahkan Niken aja belum berangkat udah di WA nanti bantuin ya bantuin di sekolah ya nyiapin makanan lumayan dikit tapi ada aktivitas saya kira itu kalau kantolannya kemana kalau saya lihat aktivitasnya itu itu gede banget luarnya di CRC itu labelnya peneliti peneliti CSRC masuknya nanti bisa jalur bisa jalur dosen kalau sudah dosen kalau nggak jalur publik jalurnya itu jalur beasiswa umum tapi S3 dengan support dari CSRC artinya saya ini kan yang penting itu donor itu ketika dia ngasih dia harus tahu ini anak pulang nggak ke Indonesia kalau pulang ke Indonesia mau berkarir di mana kan itu mau dia PNS mau dia dosen mau dia swasta tapi ada cantolannya kemarin gue dapet referensi ini kan temen gue tuh ada beberapa temen gue lulus LPDP yang afirmasi santri itu kan nah termasuk itu bisa gue sempat kepikiran pakai itu cuman Februari ini gue nggak ngejar dan nggak buka Februari ini nggak buka santrinya oh santri nggak buka ya Februari ini ya kayaknya tahap dua baru dibuka tapi itu second option sih iya dan banyak temen-temen itu S3 itu kan memang jarang ya lebih sedikit lagi dari S2 banyak yang S1 S2 nya di dalam negeri S3 nya baru keluar di Amerika banyak di Australia di Eropa banyak dan contohnya kan Kang Dadan Pusmul dan temen-temen di kampus juga di Sydney banyak yang S2 nya di dalam negeri tidak masalah yang penting itu ide kita menjual gagasan apa dan itu menarik supervisor kita dan kalau kita punya beasiswa ini tips dari temen dosen kita tuh punya duit kita punya kuasa lu punya duit kampus butuh duit lu masuk tuh gampang yang penting hal-hal teknis selesaikan tadi proposal nya diselesaikan IELTS nya memenuhi syarat tapi nyari kampus ternyata PR juga ya karena kan konsentrasi kita nggak semuanya ada gue udah nyari beberapa nih puyeng juga iya itu itu bagian lain lah kalau nyari kampus itu nyari nyari kan kalau S3 nggak nyari kampus tuh nyarinya profesor yang justru gue malah nemu di Malaysia kan nggak asik banget jadi mulainya dari risetnya dulu risetnya apa hubungi email dulu gue ng-email 12 apa berapa profesor gitu kan dan tidak perlu ideal artinya gue pengen nama besar nggak perlu kalau kata almarhum Prof. Irmansyah itu dosen rektor Parmadina ya almarhum S3 yang bagus itu S3 yang selesai di S2 juga gitu pengen bikin wah sesuatu nggak karena dunia nyata itu apa namanya ada setel S3 bukan ketika S3 S3 itu kan lebih ngelatih ngelatih cara berpikir sebenarnya jadi jangan dulu ngasih kesimpulan sebelum mengumpulkan bukti kita bukan maka tapi ya lebih ke cara berpikir sebenarnya dan banyak cara tidak harus nulu S3 saya kira kan banyak banyak pilihan lah sebenarnya kalau menurut saya bukan mutlak karena saya S3 kamu tidak S3 saya lebih lebih pintar nggak juga itu teori usang lah kan belajar bisa dari mana aja cuman kalau saya milihnya memang jalur formal tapi tadi lu bener juga sih bilang lu kan ada bilang di tengah ketika lu udah ngerasain S2 muncul trigger lu untuk S3 ketika lu S2 ya gue mengamini ternyata S2 gitu doang karena nikmat walaupun berdarah-darah juga sih ya apalagi itu salah-salah covid ya gue tesis pas covid iya dan tesis gue kan di Malaysia jadinya kendala banget jadi kalau kalau pengalaman saya gitu kalau mau S2 terutama di luar S3 di luar harus tadi jadi faktor non-teknisnya juga disiapkan dari sekarang karena banyak yang yang terhalang oleh faktor non-teknis tadi ada yang dan itu bikin nggak nyaman apalagi kalau kita pergi nggak harus banyak ini lah ya gue sih lebih ke teknis pada akhirnya ya karena gue lebih ke didikan patriarkis yang nggak percaya kalau kalaupun gue laki gue misalnya apa dia bisa ngurus anak kita kan produk patriarkis semua gitu mengakui atau tidak mengakui gitu ya betul saya mengamini itu ya menurut gue kalau dari tadi lu cerita ya gue berencana membawa istri itu hal yang lumrah ya menurut gue gitu tapi banyak kok yang PhD mama tuh suaminya yang ikut bahkan siapa penulis detik itu di PBI juga ada sih Wen si Miss Umi kalau Miss Umi ya kalau Miss Umi juga baru berangkat siapa Miss ya ini juga baru berangkat ini baru berangkat jadi Monash ya kalau di PBI sih banyak contoh ya gitu ya dan ya kan yang menjalani kita gitu kan iya sih sosial itu boleh berkomentar tapi kita boleh juga tidak menerima komentar mereka karena tuh pada akhirnya yang hidupkan kita komentar-komentar itu dan iya nah bener non-teknis itu yang non-teknis itu yang tidak ada di jiknis beasiswa tapi itu sangat mempengaruhi betul beasiswa kalau teman-teman nih rata-rata teman-teman PNS gak mau tuh apa cicilan bahkan kemarin teman lopon kok lu S3 lagi lu gak punya cicilan ya saya bilang gue punya cicilan tapi kan kalau punya niat itu udah disiapkan nanti gimana lah ada aja maksudnya cicilan ongoing bukan ketika kita tugas belajar bener dapat gaji tapi kan penghasilannya drop jauh drop sekali drop sekali drop sekali penghasilannya itu dan itu kita harus siap apalagi teman-teman cicilan ini cicilan itu berfikirnya itu ketika dia tugas belajar kan gak ada tugas ke daerah tugas ke daerah kan dapet duit itu aja mungkin jadi dan cicilan kredit sebetulnya teman-teman tuh terhalang itu oh iya misalnya punya kredit rumah yang ongoing gitu ya iya kalau kan sebenarnya udah lunas kan siapa bilang soto oh udah tahun oke semangat ya Tun bisa-bisa Tun berarti kalau gue sendiri juga Bang Awen merasa why-nya belum dalam sih jadi kayaknya perlu belajar why dulu sih untuk meluruskan niat oke ini kayak insightful banget buat quiet time pribadi masing-masing ya buat malam mingguan mungkin udah jam setengah 6 cukup udah mau mahir terima kasih Bang Awen insightnya keren banget